Mohon maaf, Maghrib Syakim Yang Mulia, sebagaimana sudah saya sampaikan di awal persidangan tadi, saya hanya akan membaca eksepsi saya pada sidang offline. Mungkin ini berita yang cukup mengejutkan, terkait persidangan kasus-kasus Rizik Syihab adalah ketetapan baru dari Majelis Hakim. Yakni, dikabulkannya permohonan tim kuasa hukum Rizik agar sidang digelar offline atau sidang langsung. Ya, saya juga cukup dibikin kaget kok. Padahal sebelumnya sudah ribut-ribut. Hingga tiga kali sidang, pihak Rizik berkeras untuk minta sidang secara langsung, termasuk pada sidang, selasa tanggal 23 Maret tahun 2021. Pada sidang pertama, selasa tanggal 16 Maret tahun 2021, sampai kuasa hukumnya dan Rizik walkout dari ruang sidang, secara terpisah. Kemudian pada sidang kedua, Jumat tanggal 19 Maret tahun 2021, Rizik sempat berontak ketika sedang dibawa menuju ruangan sidang virtual di Bares Krimpolri. Lalu berusaha mendebat hakim, dengan membandingkan sidang dirinya dengan sidang para koruptor yang bersifat langsung. Yang berhasil dijawab telak oleh majelis hakim, dengan alasan potensi kerumunan simpatisan Rizik, jika sidang digelar secara offline. Dan akhirnya Rizik melakukan aksi diam, mengaji dan sholat di ruangan itu. Lalu terus ngapain? Akhirnya hakim mengabulkan permohonan Rizik buat sidang offline. Saya menemukan jawabannya di sebuah cuitan dari Ferdinand Hutahayan, yang politisi dan juga seorang pengacara. Cuitan Ferdinand ini sebenarnya menyoroti hal yang lain, tapi ternyata bisa membantu kita memahami maksud majelis hakim. Yang disorot oleh Ferdinand adalah mengapa Rizik dan kuasa hukumnya berbuat gaduh dalam tiap sidang dengan alasan menolak sidang virtual. Saya menduga penolakan sidang virtual ini hanya untuk bikin gaduh saja. Supaya publik tidak menangkap substansi perkara di mana akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan menunjukkan siapa Rizik Sihab. Penolakan ini cenderung sebagai drama semata tulis Ferdinand lewat Twitter. Ini cuitan tadi pagi-pagi sekali, sebelum sidang berlangsung. Jadi waktu itu belum ada keputusan hakim soal perubahan sidang menjadi offline. Oke, kita jadi paham, bahwa ada upaya pihak Rizik untuk mengaburkan perkaranya yang sebenarnya. Memang ahlinya kalau soal kabur-kaburan, oleh sebab itu, mereka terus bicara soal hak terdakwa, mengaku dizalimi. Nota keberatan, pembelaan atau eksepsinya saja, berjudul, mengetuk pintu langit, menolak kezaliman, menegakkan keadilan. Politis sekali, mau sidang apa mau pemilu. Isinya juga disertai dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Lalu bagaimana dengan alasan hakim mengubah sidang jadi offline? Ternyata cuitan Ferdinand juga bisa dipakai untuk menjelaskan strategi hakim menangani perkara ini. Kita lihat dulu bagaimana sidang tanggal 23 Maret tahun 2021. Harusnya dalam sidang tanggal 23 Maret tahun 2021 ada pembacaan eksepsi dari pihak Rizik. Namun, sebelum sidang dimulai, kuasa hukum Rizik menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membacakan di ruang sidang. Mereka hanya menyerahkan naskah eksepsi kepada hakim. Sedangkan Rizik, ketika sidang dibuka juga memberikan penegasan serupa, minta pembacaan eksepsi di sidang offline. Mungkin sesudah itu ada pembicaraan di antara majelis hakim, hingga akhirnya diputuskan untuk mengabulkan permohonan Rizik. Permohonan itu disertai dengan surat jaminan yang menyatakan bahwa pihak Rizik menjamin tidak akan ada kerumunan. Bersama ini, kami selaku kuasa hukum HRS menjamin pelaksanaan sidang dengan nomor register 221, secara offline, dengan menghadirkan klien kami atas nama HRS akan berlangsung mengikuti protokol kesehatan antara lain, memakai masker, menjaga jarak dan tidak menimbulkan kerumunan di pengadilan negeri Jakarta Timur, ucap kuasa hukum Rizik Alam Syah Hanafiah di depan majelis hakim. Pernyataan jaminan ini kemudian, diterima oleh majelis hakim. Apabila pemohon melanggar pernyataan pada surat jaminan pada tanggal 23 Maret 2021, 2021, maka penetapan ini ditinjau kembali, kata hakim ketua Suparman. Maka, sidang selanjutnya dengan agenda pembacaan eksepsi, atau nota keberatan pembelaan, yang digelar Jumat tanggal 26 Maret 2021, nanti akan berlangsung secara langsung di pengadilan negeri Jakarta Timur. Memakai cuitan Ferdinand itu, saya menduga bahwa keputusan hakim merupakan strategi mereka agar substansi perkara terjaga. Dan tentunya demi efisiensi sidang. Kalau diteruskan online, dan pihak Rizik terus gaduh, ya gak selesai-selesai sidangnya. Juga akan makin membuka peluang pihak Rizik menjalan akal bulusnya, dalam mengaburkan perkara yang sebenarnya. Ini soal kerumunan dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Namun pihak Rizik selalu berusaha membelokkan isi sidang menjadi politis. Mengkelai mendapatkan diskriminasi dan haknya tidak diberikan. Menyebut dirinya dipaksa, didorong dan dihinakan. Padahal itu kan gara-gara dia sendiri yang tidak mau mematuhi peraturan sidang, untuk hadir di ruangan sidang virtual. Salah satu kuasa hukum, Novel Bamukmin ngamuk-ngamuk, Kejaksa dan Hakim, ketika layar Rizik mati. Padahal Rizik juga yang meminta kamera di lokasinya, di bares Krimpolri untuk dimatikan. Sidang pun terhambat. Untuk meminimalisir upaya pengaburan perkara inilah, maka majelis Hakim mengabulkan permohonan Rizik. Sekarang gantian, pihak Rizik yang diminta taat dan memenuhi janjinya sendiri. Kita lihat perkembangannya Jumat nanti ya.